Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak soli dan soliha? Sebelum belajar, kita membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Anak soli dan soliha, hari ini kita belajar tematik 1 Tema 6, Lingkunganku Bersih Subtema 3, Lingkungan Sekolahku Pembelajaran 1, 2, dan 3 Muatan Bahasa Indonesia KD 3.8 Pendidikan Kewarga Negaraan KD 3.1 Matematika KD 3.8 Materi yang dipelajari 1. Kalimat perintah dan tanggapan 2. Memahami bunyi dan simbol sila ketiga 3. Mengukur berat benda dengan satuan tidak baku Tujuan pembelajaran 1. Siswa dapat memberikan tanggapan dari kalimat perintah 2. Siswa dapat memahami bunyi dan simbol sila ketiga 3. Siswa dapat mengukur berat benda dengan satuan tidak baku Nah, anak soli dan soliha 3. Bacalah dengan suara nyaring 4. Membersihkan halaman sekolah 5. Semalam angin bertiup kencang 6. Halaman sekolah penuh daun berguguran 6. Bu guru mengajak siswa membersihkan halaman sekolah 7. Bu guru mengajak siswa menyapu halaman 8. Anak-anak, tolong sapulah halaman sekolah kita sampai bersih ya 8. Bu guru juga mengajak siswa untuk membuang sampah dedaunan di tempat sampah 9. Buanglah sampah dedaunan di tempat sampah 9. Semua siswa bekerja sama membersihkan halaman sekolah 10. Dani dan teman-temannya bekerja dengan semangat 9. Nah, anak soli-soliha 10. Setelah anak-anak membaca bacaan tadi 10. Maka jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan bacaan membersihkan halaman sekolah 11. Apa yang terjadi semalaman? 11. Angin bertiup kencang 12. Ada apa dengan halaman sekolah? 13. Penuh daun berguguran 14. Ketiga, bu guru mengajak siswa untuk melakukan kegiatan apa? 14. Membersihkan halaman sekolah 15. Apa saja yang diperintahkan oleh bu guru? 15. Menyapu halaman 15. Membuang sampah dedaunan ke tempat sampah 15. Bagaimana Dani dan teman-temannya melakukan pekerjaan itu? 16. Semangat 16. Nah, anak-anak tentu bisa menjawabnya dengan baik dan benar 17. Pelajaran berikutnya adalah ayo berlatih 18. Apakah kalian masih mengingat bunyi sila-sila Pancasila? 18. Berikut ini merupakan bunyi sila-sila Pancasila yang diacak 18. Sekarang, berilah tanda centang yang merupakan bunyi sila ketiga Pancasila 18. Ya, bunyi sila ketiga Pancasila adalah 18. Persatuan Indonesia 18. Pelajaran berikutnya ayo berlatih 19. Anak-anak gabungkan dot-dot pada gambar lambang sila ketiga Pancasila 19. Kemudian warnailah 20. Nah, anak-anak warnailah dengan bagus dan rapi 20. Contoh sila ketiga di sekolah adalah 21. Yang pertama, mengikuti upacara dengan tertib 22. Mengutamakan kepentingan sekolah 23. Mencintai dan menghormati teman, guru, dan petugas sekolah 23. Sekarang, susunlah kata-kata yang masih acak berikut menjadi kalimat perintah 24. Perhatikan baik-baik Kata acak berikut ini 1. Setiap lantai sapulah hari Kalimat perintahnya adalah Sapulah lantai setiap hari 2. Itu bekas timbanglah kertas Maka, kalimat perintahnya adalah Timbanglah kertas bekas itu Nomor 3 Pohon sekitar tanamlah sekolah di Kalimat perintahnya adalah Tanamlah pohon di sekitar sekolah Nomor 4 Setelah rapikan meja belajarmu Kalimat perintahnya adalah Setelah itu rapikan meja belajarmu Nomor 5 Sampah pada buanglah tempatnya Kalimat perintahnya adalah Buanglah sampah pada tempatnya Nah, anak-anak Insya Allah, anak-anak sudah mengerti ya Bagaimana menyusun kalimat perintah Materi selanjutnya adalah Anak-anak perhatikan Kita akan menimbang dengan alat sederhana Yaitu menimbang berat benda dengan satuan tidak baku Alat-alat yang perlu anak-anak siapkan adalah Siapkan alat penimbang Yaitu berupa gantungan baju Yang kedua Buatlah bahan-bahan dari tanah liat Anak-anak bentuk menjadi bulatan-bulatan kecil Nah, usahakan ukurannya sama Yang ketiga adalah Anak-anak potonglah ranting pohon Sehingga panjangnya mirip satu dengan yang lain Yang keempat Kaitkan kedua plastik di ujung timbangan Ya, ukuran plastiknya harus sama ya Yang kelima Lalu anak-anak masukkan benda yang akan ditimbang Misalnya botol plastik Ya, ke dalam salah satu plastik Lalu yang keenam Masukkan tanah liat Dan ranting pohon ke dalam plastik lainnya Hingga kedua plastik seimbang Nanti anak-anak bisa mengukurnya Dengan alat-alat yang ada di rumah Ya, dengan menggunakan berbagai benda yang ada di rumah Nanti hasilnya Anak-anak bisa tahu Mana berat yang lebih berat Dan mana yang lebih ringan Ya, perhatikan Gambar berikutnya Ayo lakukan Centanglah benda yang lebih berat Anak-anak perhatikan nomor satu Ya Perhatikan baik-baik gambarnya Manakah yang lebih berat A A Atau B Ya Di gambar A Terlihat ada 5 bulatan tanah liat Dan di B Terdapat 7 bulatan tanah liat Maka Yang berat adalah Benar Huruf B Yaitu Kaleng bekas Minuman Sekarang nomor 2 Perhatikan A dan B Adalah gulungan kertas Di A Terdapat 3 bulatan tanah liat Di B Terdapat 2 bulatan tanah liat Maka Maka Yang berat Lebih berat Adalah Huruf A Pintar Sekarang nomor 3 Perhatikan Terdapat Kaleng bekas minuman Dan botol Minuman Ya, botol plastik Di A Terdapat 7 Di B Terdapat 5 Maka Yang lebih berat Adalah Ya, A Botol Kaleng Bekas Minuman Nah, yang keempat Anak-anak perhatikan Gulungan kertas A Terdapat 5 Bulatan tanah liat Di Gulungan kertas B Terdapat 4 Bulatan tanah liat Maka Yang lebih berat Adalah Ya, yang A Pintar Selanjutnya Nomor 5 Di botol plastik Terdapat 6 Bulatan tanah liat Di Botol Kaleng Bekas minuman Bagian B Terdapat 5 Bulatan tanah liat Maka Yang paling berat Atau yang lebih berat Adalah Bagian A Nah Anak-anak Dengan cara mengukur ini Maka Anak-anak dapat Mengukur Berat benda Dengan satuan Tidak Baku Kesimpulan Kesimpulan hari ini Adalah Yang pertama Kita dapat Memberikan Tanggapan Dari Kalimat Perintah Yang kedua Kita dapat Memahami Bunyi Dan simbol Dari sila Ketiga Panca Sila Yang ketiga Adalah Kita dapat Mengukur Berat benda Dengan satuan Tidak Baku Ya sekarang Ayo kerjakan Nomor satu Menjawab pertanyaan Pada halaman 123 Di buku Paket Anak-anak Nomor dua Sila ketiga Halaman 126 Yang ketiga Menyusun Kalimat Perintah Halaman 139 Yang keempat Menimbang Benda Halaman 142 Dan 143 Alhamdulillah Anak Sali Dan Sali Kita selesai Untuk belajar Hari ini Mari Semuanya Kita membaca Doa Dengan Mengakhiri Pembelajaran Kita Dengan Lafaz Hamdallah Alhamdulillah Hirabil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Hing Hing Terima kasih telah menonton